Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Anak kampung dari Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Tentang tutorial singkat mengenai Cara melakukan cik simpanan saldo tapera Tabungan pengembangan rakyat di Simpek 5 Kementerian Agama atau Kemenap Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu Untuk masalah tapera tabungan pengembangan rakyat Sangat umum, terlebih dahulu kita coba lihat pengertiannya Sesuai dengan pengaturan pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2024 Tentang pengubahan atas pengaturan pemerintah No. 25 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan tabungan pengembangan rakyat Coba kita bacakan Apa itu pengertian secara umum Tapera atau tabungan pengembangan rakyat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik Dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan Untuk pembiayaan pengembangan dan atau dikembalikan Berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir Seperti itu penjelasan atau pengertian tapera menurut pengaturan pemerintah yang terbaru ini Secara resmi untuk saldunya bisa juga nanti dikembalikan pada situs resmi tapera Yaitu https sitara.tapera.gud.id Namun pada kali ini kami coba praktikan cara men-kembalikan Bagi bapak ibu atau kawan-kawan Di bawah naungan kementerian agama atau kemenak Biasanya mempunyai aplikasi kepegawaian yang namanya simpok5kemenak Jadi disini kita cek lewat simpok5kemenak Alamatnya sebanyak biasa https simpok5.kemenak.gu.id Silahkan login menggunakan password masing-masing Biasanya passwordnya sama dengan absensi pusaka Langsung saja coba kita praktikan Kita akses alamatnya tadi Seperti ini alamatnya Biasanya akan diarahkan ke sso.kemenak.gu.id Single sign on Tinggal dimasukkan username atau nip Berserta password pusaka Biasanya sama Setelah bapak ibu berhasil login Silahkan dipilih menunya Menu fungpil Silahkan dipilih lagi Menunya Di bagian bawah ada menu layanan tapengah Tinggal di klik saja layanan tapengah Silahkan ditarik kursurnya ke bawah Agak ke bawah sedikit Lihat pada bagian data saldo Disini menyajikan ada data nomor peserta Nomor identitas pekerja Saldo simpanan Serta saldo pengembangan Disini untuk saldo simpanannya Tertulis sebesar 1.784.220 rupiah Sedangkan saldo pengembangan Disini Tertulis Satu miliar Dan seterusnya Cukup banyak nih Digitnya Silahkan nanti dicik Bapak ibu Kawan-kawan Disimpek 5 kemenak Berapa saldo simpanan Yang Anda Kawan-kawan Punya Sekiranya Seperti itu Cara menciknya Cukup Mudah Dan ringkas Mohon maaf Jika dalam penyampaian Tapak kataan kami Terdapat kekurangan Atau kesalahan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Akhirnya Kami sudahi Dengan ucapan Wa bila taufiq Wa idah Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton